Ini katanya sekitar 40 jutaan Ukiran Jepara Wow Keren banget ya Bayangkan 2 kontainer teman-teman dibawa semua dari Indonesia Ini burung Garuda Lihat teman-teman Ambit aku hari ini semua putih Serba putih Warna favorit aku Salah satu warna favorit aku Setila Tosca Yuk ikutin perjalananku Halo semuanya ketemu lagi bersama saya Teh Wati Nah pagi ini Aku mau jalan ke rumah temanku ya teman-teman Mau nganterin Yang bekas dulu aku pinjam bunga Jadi aku jalan kaki semoga gak nyasar Sebenarnya Kalau naik mobil diantar suami 2 menit Tapi karena suami kerja jadi aku mencoba jalan kaki Semoga tidak nyasar ya teman-teman Jadi hari ini Cerah banget Tapi dingin 11 derajat Oke ikutin ya Perjalanan aku ke rumah temanku Sambil aku mau memperlihatkan Kalian rumah mewah beliau ya Rumahnya di kawasan elite Dan super gede Super mewah ya teman-teman Oke Ikutin ya Semoga gak nyasar Ini pertama kali aku jalan kaki Semoga aja gak nyasar Sebenarnya Kalau kulihat Waktu Diantar suami itu Kayaknya dekat ya Hari ini Langitnya cerah banget Dan ada matahari Tapi 11 derajat Bayangkan teman-teman Oke Lampu merah Soalnya kalau nerobos Kena dendanya Dan dendanya super mehong Malu aku dilihatin Orang-orang di dalam mobil Oke Sekarang boleh melintas Karena lampunya hijau Lampu merah Buat kereta Dan lampu hijau Buat pejalan kaki Bismillah ya teman-teman Semoga Aku gak nyasar Jadi Tempatku Yang bangunan tinggi Tinggal melintas Ngesot 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 Aduh Sedarannya Super cerah Ada angin Aduh Anginnya Nyesek banget So Bayangkan 11 derajat Aduh dingin Seperti biasa Seperti biasa Teman-teman Seperti biasa Ibu-ibu Satu ini Nyesar Udah nyesar 20 menit 150 meters Nyesar Keliling-keliling Gak apa-apa lah Sekali-kali olahraga Gak pernah jalan kaki kan teman-teman Aduh ampun Capek Oke Sampai temanku Jemput Ke jalan raya Maafkan saya teman-teman Selalu dibawa Nyesar Tidak apa Biar kalian melihat Keadaan sekitar Langitnya cerah banget hari ini Ini saya sudah mulai keringetan Gegara nyasar In 400 meters At the roundabout Take the first exit On to Gordon Avenue Rumahnya bagus-bagus kan Teman-teman Tuh lagu itu sama Oh Ayah 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 Ikutin Kenyasaran aku Kalian selalu mengikuti Aku Nyasar Lihat rumahnya Bagus-bagus banget Rumahnya Aku sampai dijemput sama yang punya rumah Nah teman-teman Aku sudah sampai di rumah temanku Yang sangat mewah sekali Aku sudah izin Sama beliau Kalau rumahnya mau direview Karena Biar kalian Tahu Keadaan Rumah disini Mewah ya teman-teman Oke Ini Dalam rumahnya Lihat Semua Semua ini barang-barangnya Antik itu Penuh dengan lukisan-lukisan Ini dari Jepara Oh ini dari Jepara katanya Wah Wah Lihat Jadi katanya Ini semua kebanyakan Dari Indonesia ya mbak Iya Oke Jepara Semarang Jadi mbak aslinya orang mana Aslinya Solo Solo pantesan Lemah gemulai Kalau orang Solo Lihat pulau Indonesia Ini yang tuan rumah Kursi ini dari Jepara juga Oh semua dari Jepara itu Juga lukisan dari Indonesia Jadi Lihat Lemar ini Semua Dari Indonesia Rumahnya itu Benar-benar Indonesia banget ya teman-teman Lihat ukiran-ukiran semua Ini Benar-benar Oh ini belinya dia 40 Ya ini 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 buatan Australia Aborigin kali ya Ini Enggak Ini Ini Katanya Ini buatan Jadi Mereka Senang mengumpulkan barang-barang antik ya mbak Ini Ini Yang ini Australi Ini yang lukisan ini Oh ini dari Jepara Teman-teman Lihat Jepara Lihat Benar-benar So Indonesia Lihat di dalamnya Ukirannya Wah Keren banget Gila Ini mau pesan berarti ya Itu lemarinya Lihat teman-teman Semua serba ukiran Jepara Ini Ramah Sinta Ini bagus sama Brian Ini juga Jepara Wah Yang tadi Ukan yang ini Kuda Keren banget ya Semua Semua Ini Ukiran-ukirannya Jadi terasa Jadi terasa di Indonesia Ini terasa di Solo Ya Lihat Bener-bener Wah Ini burung Garuda ya Ini burung Garuda Lihat teman-teman Bener-bener Membawa Apa Ukiran-ukiran Dari Indonesia Semua rumahnya Jadi kayak beneran ya Keren banget Ini semua dari Indonesia Wah Tunggu bagus Lebih pakai adat apa Pakai Itu Di Amerika dulu Itu mangkuk Yang atas Berarti boleh cuci beras Itu loh Cuci beras Beras Belakangnya ada Apa itu Kayak Memang Memang bagus Aku dapat Dapatnya dia 300 dolar Itu Di Amerika Berarti memang Beli yang suka Dari dulu Ngelet Jamnya juga Wah Ini tadi jam yang bunyi Itu ya mbak Iya Yang bunyi Itu Jamnya gede banget Jepara lagi Jepara juga Ini Jepara juga Ini Jepara juga Ini Kailan ya Langkok Ini 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 Kailan Oke Nah Sekarang Beliau Bawa aku Ke atas Terima kasih Mbak ko Sudah Mengizinkan Ini Buahnya Gedebat Ayo Coba Ini Itu ruang Itu ruang Ini Tok Hai Brian Ya ya Terima kasih Mbak lo ermat ini katanya sekitar 40 jutaan ukiranya keren banget setiap meja ini berat-berat berarti yang pindahnya paling berat sendiri ini mana? oh yang berat wah ini filmnya dari Astasia dari tingkat 2 aku nyasar berkali-kali sampai di jemput itu kolam renangnya ini bener ini lihat foto mereka pakai ada apa ini? Bali ya mbak? keren banget ya teman-teman mereka bener-bener halaman belakang rajin banget itu yang punya rumah halo mbak Luz nah jadi baklis udah tinggal berapa lama di rumah ini? di rumah ini berapa tahun? berarti sekitar 12 tahun ya? oh lama banget jadi ini udah lama banget di rumah di sini ya tapi beliau tidak sombong baik banget nih lihat bunga anggretnya banyak banget bagus-bagus lagi ya Allah segar-segar ini udah gak ada ini anggret juga ya? ini anggret bagus banget ini ada yang bagus lagi tapi belum makan oke lihat tersedar kalau aku punya anggret mati tuh banyak banget anggretnya wah ini bunga apa? lihat hijau banget banyak banget bunga-bunganya lihat luas banget ya ampun ini asli juga ini asli 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 ya Allah kayak mainan yang tau yang dijual yang plastik itu kan ada lihat kaktus-kaktus wah ini anggret wah semua anggret temen-temen banyaknya iya rajinnya kalau aku udah mati semua dah tuh kaktusnya juga wah banyak banget bunganya ini kaktus juga ya ampun bermacam-macam kaktus rajin banget rajin banget oke sekarang kalau merenang bisa ke situ nunggu bagus ini rumahnya mewah banget ya temen-temen gede banget ada kolam renangnya tuh lihat kapan punya rumah bagus begini ada kolam renangnya ini bunga apa ini bunga apa ini bunga apa unik ya bunganya iya lihat bunganya banyak banget beliau rajin ini September ini nanti sekarang baru temen-temen bunga apa ini anggret anggret entropion wah beliau pecinta anggret wah pucuk-pucuknya ya iya wah indah banget tuh September tuh lihat rumahnya gede banget ya temen-temen temen-temen aduh ini kalau nyebur pasti dingin ada pisang lihat hmm pisang apa ini dinginnya ya ampun ada palem oke nah ini di luarnya itu bagian depannya ini rumahnya gede banget dua tingkat dua tingkat gak ini halaman depannya juga penuh dengan bermacam bunga beliau rajin banget ini kan kawasan elit ya mbak atas suamiku ini kawasan elit banyak banget bunga nah ini rumahnya bagus banget gede banget tapi bagus bersih-bersih sendiri katanya ya beliau bersih-bersih sendiri lihat tuh rumahnya gede banget sampai kesana temen-temen wow nanti dari luar aku harus videonya jadi baik oke temen-temen jadi aku sudah main di rumah temenku udah nyasar dijemput sama mereka udah review rumah mewahnya dengan barang-barang antiknya terima kasih ya mbak Kus udah mengizinkan saya mereview rumah mewahnya udah di iya makasih banget oke temen-temen semoga kalian terhibur dan suka video saya kali ini jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di next vlog salam saprasun dadah bagus makasih ya bye bye makasih banyak nah aku sekarang pulang taką kalian titik padahal Terima kasih telah menonton!